Peluan warga lintas agama berdoa bersama di halaman gereja katedral kota Semarang untuk korban penembakan brutal di Selandia Baru minggu malam. Mereka menyalakan lilin tanda duga cita atas aksi teror berlatar belakang syarat tersebut. Di samping simpati, peserta aksi ingin menunjukkan bahwa ada persatuan yang dibangun lewat perbedaan tak seperti manifesto yang dipaparkan sang teroris. Sebelumnya, pelaku teror sempat meluncurkan manifesto berisi persatuan namun didasari ras dan warna kulit. Sikap reaktif tidak akan pernah konstruktif, tetapi kita berefleksi, berdoa bersama, bergandengan tangan agar kita bisa menjadi benteng untuk kebaikan, kebenaran dalam melawan kekerasan dimanapun berada. Ratusan santri dan guru madrasah Sanawiyah Negeri Dua Brebes juga mengelar doa bersama dan sholat goib di musholat di sekolah untuk mendoakan para korban akibat aksi biadab di New Zealand. Sejumlah santri menilai aksi penembakan brutal tersebut dinilai sangat kejam dan tidak berperih kemanusiaan. Di Kabupaten Kudus, ribuan pelajar dari SD hingga SMA dan Sederajat menggelar istigosa dan doa bersama untuk umat muslim yang menjadi korban penembakan yang terjadi di Kriskirch, Selandia Baru. Terkait peristiwa tersebut, Bupati Kudus M. Tamzil meminta agar masyarakat tidak terpancing emosi dan tetap menjaga toleransi. Kita tidak boleh terpancing, tidak boleh emosi, seringkan lebih serangkan kepada aparat di sana. Tetapi kita di Indonesia, khususnya di Kudus ini, bagaimana selalu menjaga toleransi. Para pelajar yang mengikuti istigosa juga merasa prihatin dengan peristiwa penembakan tersebut. Mereka berharap agar pelaku yang telah ditangkap mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.